Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas materi tentang konversi skala suhu nah sebelumnya kita udah belajar suhu itu skalanya ada 5 kan ya tapi kita cuma mau ambil 4 aja jadi skala rankinnya gak perlu sekarang, gak perlu sekarang jadi skala yang celsius kemudian dremor, kelvin dan juga fahrenheit, ada 4 oke, sebelumnya kita udah melihat skala ini, jadi ada celsius fahrenheit, kelvin, dan juga reamur dengan ini yang paling atas ini angka 100, 212 373,15 nya abaikan aja 80,15, maaf, 0 232, 0 nah yang atas ini namanya titik didi kemudian, jadi di dalam ini kan ada zat cair, ada skalanya pas zat cairnya itu kan bisa alkohol gak sel zat cair, maaf, ada isinya bisa alkohol, kalau dia zat cair bisa juga padatan yang meleleh yaitu apa itu namanya raksa 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 ya jadi bisa alkohol, bisa raksa nah, kalau di celsius alkoholnya itu mendidih pada, jadi zat cair itu mendidih di suhu 100 derajat celsius kemudian membeku di suhu 0 derajat celsius dalam fahrenheit mendidihnya di 212 membekuknya di 32 jadi ini titik didih kemudian yang bawahnya ini titik beku karena disini titik pas membekuknya itu di suhu segini gitu nah, kalau kita perhatikan dari 100 ke 0 212 ke 32 373 ke 273 80 ke 0 ini ada selisihnya kan ya jadi disini ada selisihnya untuk yang 100 kurang 0 100 derajat di celsius di fahrenheit 212 kurang 32 itu 180 kemudian di kelvin 373 dikurang 273 itu adalah 100 di reamur 80 kurang 0 adalah 100 ini selisih dari titik didih ke titik beku nah, dari titik didih ke titik beku kita bisa buat perbandingannya selisihnya ini bisa kita buat jadi perbandingan sama-sama dibagi 20 ya 100 bagi 20 itu 5 jadi disini perbandingan untuk si celsius itu adalah 5 kemudian di fahrenheit dia 180 dibagi 20 nah, 180 bagi 20 itu 9 jadi perbandingan di fahrenheit itu 9 di kelvin 100 bagi 20 sama kayak celsius 5 lalu di reamur 80 dibagi 20 itu 4 jadi perbandingan celsius fahrenheit kelvin dan reamur adalah 5 banding 9 banding 5 banding 4 dari selisihnya ini kemudian dibagi dengan FPB-nya faktor persekutuan terbesar yaitu 20 gitu nah, untuk persamaan jadi ini perbandingannya persamaan matematisnya ini misalnya kita punya skala awalnya itu X kan ini judulnya konversi ya konversi itu berarti mengubah skala suhu dari skala yang satu ke skala yang lain misalnya skala awalnya itu adalah X jadi bisa apa aja skala yang ingin dikonversi itu Y jadi dari X mau diubah ke Y gitu nah, maka rumusnya itu sama dengan skala jadi ini suhunya suhu di Y suhu yang ditanya suhu yang ditanya dikurang titik beku dari suhu ini misalnya reamur reamur suhu reamur berarti nanti kan yang ditanya suhu reamur dikurang titik bekunya titik bekunya berapa bagi TDY berarti ini titik didih TB itu titik beku TD itu titik didih titik didih dari yang ditanya ya tadi reamur titik didihnya berapa dikurang titik bekunya jadi ini angkanya sama nanti ya kemudian X ini yang diketahui suhu yang diketahui dikurang titik bekunya titik beku dari suhu yang diketahui dibagi titik didih dari suhu yang diketahui dikurang titik beku dari suhu yang diketahui ya ini yang ditanya ini yang diketahui ini gak ada nilainya karena nanti kita mau cari tahu ini semua yang lain ada nilainya oke terus ini rumus pertama jadi ada dua rumus nanti kalian bisa pilih mana yang menurut kalian paling mudah rumus yang kedua itu ini yang ditanya, Y sama dengan perbandingan dari Y, jadi dari angka yang ini jadi kita bisa pakai titik-didik titik beku atau pakai perbandingan nah, perbandingan si Y perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali, ini dikali ya ini kali, ini X, nah jangan ketukar nih ini kali, dikali X, berarti suhu yang diketahui dikurang titik beku suhu yang diketahui terus nanti, ini di jumlah dulu jadi ini dikurang dulu, baru dikali dengan ini baru di jumlah dengan ditambah dengan titik beku dari yang ditanya ya, oke, ini yang diketahui, perbandingan diketahui eh, maaf, ini perbandingan yang ditanya perbandingan yang diketahui suhu yang diketahui dikurang suhu titik beku suhu yang diketahui kemudian ditambah titik beku dari suhu yang ditanya nah, langsung aja ke contoh soal mungkin, kalau cuma kayak gitu kebayang, ngebayanginya agak susah misalnya kita mau konversi dari 20 derajat celsius ke derajat fahrenheit nah, kita buat dulu ini catetannya tadi ya ada dua rumus kita pakai dua-duanya untuk rumus pertama Y, min T, B, Y dibagi T, D, Y dikurang itu pokoknya ini adalah milik yang ditanya ini adalah milik yang diketahui berarti, kalau ini yang ditanya yang ditanya apa? fahrenheit berarti semua Y semua Y-nya berubah jadi fahrenheit jadi F kemudian ini yang diketahui berarti semua X yang diketahui itu celsius X-nya berubah jadi C jadi celsius maka jadilah rumusnya seperti ini ini yang ditanya si F ini yang diketahui si C ya kan? kemudian kita tinggal masukin angka-angkanya dari sini dan dari sini ke rumus ini F itu fahrenheit suhunya kita gak tahu berapa karena ini yang ditanya titik beku fahrenheit berapa? titik beku fahrenheit itu adalah 32 oh iya ini perbandingan ya ini perbandingannya disini titik beku fahrenheit itu 32 berarti ini dikurang 32 titik di fahrenheit itu adalah 212 berarti ini 212 dikurang titik bekunya tadi sama sama ini berarti dikurang 32 juga C-nya ini adalah suhu yang diketahui suhu yang diketahui 20 berarti 20 dikurang titik beku C titik beku celsius titik bekunya adalah 0 dibagi titik didih celsius titik didihnya 100 dikurang titik bekunya sama sama yang atas berarti kurang 0 maka jadilah seperti ini F-32 bagi 212 kurang 32 sama dengan 20 kurang 0 dibagi 100 kurang 0 F-32 dibagi ini adalah 180 ini 180 20 kurang 0 20 100 kurang 0 100 maka jadilah seperti ini lalu ini 180-nya pindah ruas kalau dia pindah ruas dari pembagian dari dia penyebut pindah ruas maka dia jadi pembilang jadi dari bawah pindah ke atas jadi F-32 sama dengan 20 per 100 dikali 180 ini 0-nya boleh dicoret 0-nya coret jadi tinggal 1 2 bagi 12 ini 0-nya habis kan semua 0 habis 2 bagi 12 2 kali 18 36 kan jadi F-32 sama dengan 36 kemudian 32-nya pindah ruas karena kita mau cari F min pindah ruas jadi plus jadi F sama dengan 36 tambah 32 36 tambah 32 itu 68 jadi suhu di Fahrenheit-nya adalah 68 derajat Fahrenheit ini dengan cara pertama dengan cara kedua tunggu-tunggu ini yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang ditahui kali suhu yang diketahui dikurang titik beku yang diketahui titik beku dari suhu yang diketahui ditambah titik beku dari suhu yang ditanya yang ditanya adalah F berarti F sama dengan P F dibagi yang diketahui C berarti P C dikali ini C-nya karena yang diketahui C dikurang T B C karena yang diketahui C ditambah T B F jadi yang ditanyanya digubah jadi F Y-nya jadi F C X-nya jadi C jadi seperti ini oke Fahrenheit suhunya itu sama dengan perbandingan Fahrenheit dibagi perbandingan Celsius dikali suhu Celsius dikurang titik beku Celsius ditambah titik beku Fahrenheit nah perbandingan Fahrenheit itu dilihat di merah-merah ini ya perbandingan Fahrenheit adalah 9 perbandingan Celsius adalah 5 kemudian suhu Celsius-nya 20 dikurang titik beku Celsius itu 0 ditambah titik beku Fahrenheit itu 32 jadi kita masukin aja angka-angkanya jadi seperti ini kemudian kita hitung dulu baru yang dalam kurung baru dalam kurung kedua baru nanti ditambah 20 kurang 0 itu 20 jadinya begini 20 bagi 5 itu 4 jadi 20 bagi 5 4 jadi 4 kali 9 36 jadi 36 kemudian ditambah 32 36 tambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit sama jawabannya tinggal dipilih aja mana yang menurut kalian paling mudah paling kalian pahami konsepnya oke lanjut soal berikutnya contoh soal berikutnya nah biasanya kalau soal suhu itu ada kata-katanya jadi kayak gini suhu sebuah ruangan adalah 24 derajat reamur jika suhu ruangan tersebut diukur dengan termometer berskala Kelvin maka suhunya adalah berapa Kelvin kalau Kelvin gak pake derajat inget ya nah reamur dari reamur ini berarti reamur diketahui Kelvin yang ditanya karena y yang ditanya berarti y semua y diubah jadi k yang semua r diubah jadi salah semua x karena x yang diketahui semua x-nya diubah jadi r ya sama kayak tadi konsepnya jadi yang ditanya itu kalau disini kan yang ditanya y berarti semua y berubah jadi Kelvin karena Kelvin yang ditanya kemudian yang diketahui adalah x berarti semua x berubah jadi r ya oke yang pake rumus ini dulu semua y kita ubah jadi k semua x kita ubah jadi r x-nya diketahui ya jadi r yang diketahui nah suhu di Kelvin berapa dikurang dulu tbk tbk itu berarti titik beku Kelvin titik bekunya adalah 273 abaikan 0,15 nya jadi 273 aja dibagi tdk nya titik didih Kelvin titik didih Kelvin itu 373 dikurang dengan titik beku Kelvin yaitu 273 sama dengan yang atasnya sama dengan R R ini berarti suhu yang diketahui di reamur 24 berarti 24 dikurang titik beku reamur titik bekunya itu 0 berarti 24 kurang 0 titik didih reamur 80 berarti 80 dikurang titik beku reamur lagi 0 jadi hasilnya begini kalau kita konversi kita masukkan bukan konversi kita substitusi angka-angkanya ke dalam rumus jadi seperti ini k nya gak diketahui dikurang 273 373 dikurang 273 itu 100 24 kurang 0 24 80 kurang 0 80 jadi seperti ini k dikurang 273 per 100 sama dengan 24 per 80 100 nya pindah ruas sama kayak tadi jadi k min 273 sama dengan 24 per 80 kali 100 100 100 100 dan 80 sama-sama bisa dibagi 20 100 bagi 25 80 bagi 24 24 bagi 4 sama dengan 6 jadi ini 6 dikali tadi ini 5 6 kali 5 adalah 30 jadi k min 273 sama dengan 30 273 nya pindah ruas jadi k sama dengan tadinya min pindah ruas jadi plus 30 tambah 273 30 tambah 273 sama dengan 303 kelvin jadi suhu di kelvin kalau diukur pakai termometer kelvin suhunya adalah 303 kelvin pakai rumusnya satunya lagi sama semua Y diubah jadi kelvin karena Y yang ditanya kelvin yang ditanya X yang diketahui diubah jadi R jadi rumusnya begini tinggal kita substitusi angka-angkanya ke dalam rumus perbandingan kelvin itu adalah 5 perbandingan reamur adalah 4 reamur suhunya 24 titik beku reamur adalah 0 titik beku kelvin adalah 273 kita substitusi sehingga angkanya begini pertama kita kurang dulu 24 kurang 0 itu 24 jadi gini kemudian dikalikan 24 bagi 4 adalah 6 6 kali 5 adalah 30 jadi 30 ditambah 273 jadi hasilnya adalah 303 kelvin gitu sama kan hasilnya jadi mau pakai rumus ini atau rumus yang ini terserah bebas semerdeka kalian aja yang penting kalian paham konsepnya jadi konsepnya itu begitu lalu soal berikutnya ini adalah soal jika yang ditanya itu bukan bagian dari 4 skala ini bagaimana cara ngerjainnya suhu dalam lemari es adalah minus 2 derajat celcius jika suhu lemari es diukur menggunakan termometer es yang memiliki titik didih 200 derajat es dan titik beku 80 derajat es maka suhu dalam lemari es menjadi berapa derajat es nah kalau soal seperti ini dia tidak ini bukan termasuk skala yang ada 4 ini skala yang ditanya itu bukan termasuk skala yang ada 4 ini lebih baik pakai rumus yang atas karena ini lebih universal jadi kita kalau rumus yang bawah ini harus nentuin perbandingan kalau nentuin perbandingan dulu ngerjain soal yang dibatasi waktu itu waktunya tidak cukup jadi sebaiknya langsung saja masukkan angkanya ke rumus yang pertama karena kalau ini harus nentuin perbandingannya dulu kalau di 4 ini 4 skala ini sudah ada perbandingannya jadi tidak apa-apa pakai rumus ini tapi kalau untuk soal yang belum ada perbandingannya kalian harus nentuin perbandingan dulu nanti waktunya kesita buat nentuin perbandingan jadi mending pakai rumus yang atas kalau tidak mau nulis rumusnya langsung angkanya masukkan juga tidak masalah jadi ngerjainnya itu bebas kalau ngerjain langsung itu bisa langsung skip dari proses tertentu kalau kalian sudah tahu hitungannya langsung cepat tidak masalah oke langsung aja kita masukin disini yang diketahui itu celsius yang ditanya adalah s berarti semua y berubah jadi s semua x berubah jadi c jadi celsius maka begini suhu s kita tidak tahu titik beku s disini titik bekunya adalah 80 titik beku titik didih s adalah 200 sudah muncul langsung aja disini deh kemudian celsiusnya itu minus 2 titik beku celsius itu 0 mana dia ini titik didih celsius itu 100 titik beku celsius itu 0 jadi kayak gini kan ya s dikurang 80 gak bisa karena ada s nya ini bukan angka 200 kurang 80 itu 120 minus 2 kurang 0 itu berarti minus 2 100 kurang 0 adalah 100 jadi angkanya seperti ini sama seperti tadi 120 nya pindah ruas jadi s min 80 sama dengan minus 2 bagi 100 kali 120 nah setelah ini pindah ruas 120 dibagi 100 itu kan jadi 1,2 1,2 dikali minus 2 jadi minus 2,4 jadinya s min 80 sama dengan minus 2,4 kemudian minus 80 nya ini pindah ruas tadinya minus di sebelah kiri berarti pindah ruas jadi plus jadinya sama dengan minus 2,4 ditambah 80 minus 2,4 tambah 80 itu kayak 80 dikurang 2,4 80 kurang 2,4 itu 77,6 jadi suhunya adalah 77,6 derajat S kalau diukur dengan termometer S jadi itu dia soal soal dan juga pembahasan tentang konversi skala suhu dari bola 4 itu aja bisa juga mungkin nanti soalnya itu ada yang skalanya tidak termasuk di dalam 4 itu makanya harus dipelajari tetap semangat belajar jaga kesehatan semoga ilmu kita bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati